Baik Sobat Youtube semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Sobat semua mengenai PKH hari ini atau PKH tahap 1 2022 kapan cair, yaitu nama-nama KPM PKH yang akan cair di termin pertama pada bulan Januari 2022 ini dan nama-nama KPM PKH yang akan cair belakangan di termin kedua dan ketiga di bulan Februari besok Para KPM PKH simak infonya agar Anda dapat cair di termin ke-1 pada pencairan PKH tahap 1 2022 di bulan Januari ini Simak terus video ini jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua, ada berita PKH terbaru hari ini bagi para KPM PKH maupun BPNT semua yaitu, seperti yang sudah kita ketahui bersama saat ini para penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini sedang menunggu pencairan PKH tahap 1 2022nya yang mana, sesuai jadwal pencairan dari pusat pencairan PKH tahap 1 2022 ini seharusnya dicairkan di bulan Januari ini dan juga untuk bantuan BPNT tahap 1 tahun 2022 namun hingga hari Senin ini, belum juga ada pencairan PKH bagi para penerima manfaat PKH sehingga banyak KPM yang menanyakan kapan PKH tahap 1 2022 cair para KPM PKH ini diharapkan untuk bersabar dulu karena pihak Kementerian Sosial Pusat saat ini sedang dalam tahap persiapan pencairan PKH tahap 1 2022 untuk bantuan PKH tahap yang ke-1 ini dipastikan akan diterima juga kepada para KPM PKH di minggu ke-4 pada bulan Januari ini kemudian ada info PKH terbaru hari ini pada pencairan PKH tahap 1 2022 ini akan ada sejumlah nama-nama KPM PKH baik KPM PKH lama maupun KPM PKH validasi baru 2021 kemarin ini akan ada KPM PKH yang namanya masuk di data bayar PKH termin ke-1 dimana termin ke-1 ini akan diturunkan data bayar PKH-nya di bulan Januari ini KPM PKH ini sangat beruntung sekali karena bantuan PKH-nya dapat cair duluan daripada KPM PKH yang lain nah KPM PKH yang cair di bulan Januari ini adalah nama-nama KPM PKH yang data dirinya dan data anggota keluarganya itu sudah palit sudah padan dengan data Dukcapil baik pusat dan Dukcapil daerah kemudian KPM PKH ini juga nama dan alamat serta tanggal lahirnya juga sama dengan data yang ada di Bank Himbara sehingga KPM PKH ini dapat dicairkan lebih dahulu bantuan PKH-nya saya doakan semoga teman-teman KPM PKH disini semuanya dapat masuk di termin ke-1 sehingga tidak perlu menunggu lebih lama sampai pada bulan Februari besok kemudian ada info kapan PKH tahap 1 2022 cair nah ini akan ada KPM PKH yang baru menerima bantuan PKH-nya di bulan Februari besok dan ini adalah untuk nama-nama KPM PKH yang datanya ini baru berhasil diperbaiki baru berhasil dipadankan dengan data Dukcapil pusat dan Dukcapil daerah sehingga untuk kategori KPM PKH ini akan cair PKH-nya di termin yang ke-2 pada bulan Februari besok meskipun baru cair pada bulan Februari besok namun KPM PKH ini masih sangat beruntung karena uang PKH-nya ini masih dapat diterima kembali kemudian ada berita PKH terbaru hari ini pada bulan Februari besok ini akan ada KPM PKH yang akan cair di termin yang ketiga KPM PKH ini lama menunggu teman-temannya sudah pada cair bantuan PKH-nya namun KPM ini gelisah karena bantuan PKH-nya belum juga kunjung cair namun secara tiba-tiba saja KPM PKH ini namanya masuk di data bayar PKH di termin yang ketiga besok KPM PKH kategori ini masih cukup beruntung karena setelah lama ditunggu-tunggu akhirnya namanya masuk juga ke dalam data bayar PKH termin yang ketiga dan ini adalah bagi para KPM PKH yang namanya dan data dirinya baik tanggal lahir dan alamatnya ini baru berhasil diperbaiki di pusat begitu juga dengan anggota rumah tangganya ini baru berhasil dipadankan dengan data Duk Cepil Pusat dan daerah kemudian nama KPM PKH ini diperiksa oleh Bang Himbara datanya sudah sama dengan data Bang Himbara baik nama dan juga alamatnya sehingga KPM PKH ini baru cair bantuan PKH-nya di termin yang ketiga besok pada bulan Februari besok nah itulah teman-teman nama-nama KPM PKH yang akan cair di termin yang ke-1, termin yang ke-2, dan termin yang ke-3 baik yang cair di termin ke-1 pada bulan Januari dan termin yang ke-2 dan ke-3 pada bulan Februari besok para penerima manfaat PKH dan BPNT ini diharapkan bersabar dulu karena Kementerian Sosial Pusat sekarang sangat berhati-hati dalam menyalurkan bantuan sosial baik itu PKH atau BPNT kepada para KPM karena Ibu Risma ingin bantuan PKH dan BPNT ini dapat diterima lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan keluarga yang benar-benar membutuhkannya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman